Intro Halo guys, apa kabar? Di video kali ini, saya mau ngomongin tentang event ini, event Elemental Crucible. Kalian pun pasti sudah tahu bahwa event ini sangat penting dan kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah ini ya. Kalian memang hadiah-hadiah ini, tetapi ini hadiahnya hanya bisa diambil satu kali. Nah jadi video ini saya mau lebih fokus ke hadiah yang ini, di mana kita bisa mendapatkannya terus-menerus selama kita membayar resin. Dan kalau dilihat, ini bisa mendapatkan 11-12, 7-8. Dan ini adalah Adventure Experience dan Hero Speed. Ini sangat penting buat kita naikin karakter level kita. Kenapa saya bilang penting? Karena saya baru naikin di log saya dari 60 ke 70, dan satu karakter menggunakan ini. 60 gigi. Saya menggunakan 60 Hero Width untuk maksimum. Dari level 60 ke level 70. Jadi makanya saya bilang sangat penting. Nah mungkin kalian bisa bilang sama saya, tapi kan ini kan bisa di-double team dari Leiline. Benar sekali. Nah sekarang mari kita lihat ke Leiline. Leiline bisa mendapatkan 6-7, dan 2-3. Dan ini dikalikan 2. Berarti Leiline bisa mendapatkan 12-4 atau 14-6. Jadi 12-4 atau 14-6. Mari kita balik lagi ke yang tadi. Jadi yang di Leiline, Sejelek-jeleknya, yang ini bisa dapat 12, yang ini bisa dapat 4. Kalian bisa lihat nggak? Jadi si Leiline, Sejelek-jeleknya, bisa memberikan kita 60 ribu ditambah 80 ribu. Berarti 140 ribu. Dan sebagus-bagusnya, 14-6. 14 itu adalah 70 ribu ya. Dan 6 adalah 120 ribu. Berarti 190 ribu. Jadi Leiline, bisa memberikan kita 140-190 ribu experience setiap 40 resume. Nah, tetapi ini, coba kita lihat, Sejelek-jeleknya, ini memberikan kita 55 ribu ditambah 140 ribu. Jadi, 195 ribu. Dan sebagus-bagusnya, ini bisa memberikan kita 60 ribu ditambah 160 ribu. 220 ribu. Jadi, bisa kalian lihat sendiri, Sejelek-jeleknya, perbedaannya itu, selisihnya dengan Leiline, adalah 55 ribu. Dan sebagus-bagusnya, selisihnya itu 30 ribu. Tapi, yang Leiline ini, kan 20 resin. Jadi kan masih berkali-kali. Jadi, ada kemungkinan, kita bisa, kalau lagi nggak hoki, kita bisa lebih sering dapatnya yang ampas. gitu loh. Akan tetapi, yang ini, yang alkimia ini, seampas-ampasnya, tetap aja masih jauh lebih tinggi, daripada yang Leiline. Gitu. Jadi, karena yang kita butuhkan, kan saya bilang 60, kita butuh 60 ya. 60 dikali 20 ribu, itu berarti kita memerlukan kira-kira 1 juta, 200 experience loh. Ya kan? Jadi, bisa dilihat ya. 1 juta, 200 experience. Kalau misalnya, sejelek-jeleknya, dari Leiline, dibagi 140, berarti, 9, 8,5, 8,6, berarti 9. 9 kali. Jadi, 9 kali 40, kita menggunakan, kita, memerlukan 360 resin loh. Ya kan? Dan kalau misalnya, kita lewat alkimia, kita bagi 195 ribu, berarti 6,2. Berarti kira-kira 7 kali. 280 resin. Jadi, kalian bisa lihat, perbedaannya selisihnya itu 80 resin. Dan 80 resin itu nggak sedikit loh. Kita bisa mencari barang untuk ascension, terus, kita bisa mencari barang untuk senjata kita, dan juga kita bisa mencari barang untuk artifact kita. Jadi, makanya tuh, saya bilang, yang elemental crucible ini penting. Nah, tapi pasti karena saya ngomong sama saya lagi, ngel-ngel lagi, tapi saya lebih perlu gold. Bener, kamu perlu gold. Saya juga perlu gold. Nah, kalau perlu gold, kita menggunakan Leiline, yang wealth. Jadi, kita hanya menggunakan resin kita untuk melakukan Leiline yang gold. jangan pakai untuk yang adventure. Rugi. Kalau mau cari adventure, mending di alkimia. Tapi, kenapa saya bilang, kamu harus melakukan alkimia sebanyak-banyaknya? Karena ini limited event. 3 hari, 12 jam lagi udah nggak ada. Jadi, udah 3 hari, 12 jam lagi. Kalian bener-bener udah nggak bisa stockpile. Jadi, sekarang, mumpung masih ada, kalian stockpile dulu. Dan yang Leiline yang dapetin gold, itu nanti aja. Sekarang, perlu untuk asen. Yaudah, main sampai cukup. Kalau udah cukup, hajar ini, element of crucible. Stockpile dulu. Udah kelar stockpile, baru kita pergiin. Untuk gold. gitu ya. Jadi, kita harus, jangan sampai salah langkah. Mumpung event ini masih ada, dan sebentar lagi berakhir, pergiin ya. Kita farming dulu ya. Kita stockpile dulu. Biar nanti ke depannya lebih gampang untuk naikin level karakter kita. Oke, sampai sini videonya. Thank you yang nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.